Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Cabitos Rubitos Channel Oke, kali ini kita akan bahas mengenai Aquarium Air Laut Oke, ini kita Proses penggantian air ya Yang rutin kami lakukan selama 2 kali dalam sebulan Atau sekali dalam 2 minggu ya Jadi disini kita sudah menguras ya Jadi disini kita sudah langsung menguras 20% atau 1.5% dari volume Aquarium tank yang ada Oke, kita tidak menggunakan air laut langsung ya Ini di awal saja yang kita pakai air laut langsung Untuk penggantiannya Kami menggunakan air tawar dari sumur bor atau air tanah Nah, ini kita menggunakan Apa namanya Kami menggunakan ASW ya Garam salt plus Dari monster laut Itu Garam untuk melarutkan Air tawar menjadi Kandungan kadar garamnya Sama dengan Kurang lebih hampir sama di Air laut di alam ya Oke, ini dia Sudah kita jelaskan tadi Di awal Aquarium kita sudah kita Kuras ya 1 per 5 Dari total Apa namanya Volume air yang ada Atau kurang lebih sebenarnya Sebanyak 2 galon ya 1 galon pertama tadi Sudah kami masukkan ke dalam tank Dan ini galon Terakhir Kita sudah masukkan ke dalam tank Tapi di Apa namanya Di Rumah bakteri Atau di Aquarium Filterisasi Di bawah ya Di bawah tank kita Oke, ini dia ASW Salt mix ya Ini ada Petunjuk penggunaan Seperti yang sudah kita Sampaikan tadi Ini penggantian Air Aquarium 20% Setiap 2 minggu Atau Seperlunya Untuk Kualitas air Yang Optimal ya Oke Produk ini juga Bisa digunakan Untuk Cycling Pada saat Aquarium Baru pertama kali Disetting Untuk Memasukkan Biota ya Ini dia Petunjuk penggunaannya 19 liter Atau 1 galon Air mineral Atau 19 liter Air tawar Itu dicampurkan Dengan ASW ini 750 gram Ya Satu bungkus ini Ini bungkus Terkecil Dan ini 750 gram Jadi kita Tidak perlu Terlalu Mengira-ngira Antara Berapa Banyak Garam Sama air Yang akan kita Larutkan Oke Jadi memang Ini adalah Rahasia Di video kami Sampaikan bahwa Memelihara Ikan 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 laut Di Aquarium Air laut Tidak perlu Menggunakan Air laut Karena kita Akan Mengcombine ASW ini Atau Garam ini Dengan Air tawar Bisa Air mineral Lebih bagus Atau Air Sumurboard Atau Air tanah Kita lebih Menyarankan Air tanah Atau sumurboard Dibandingkan Dengan Air pump Karena air pump Itu mengandung Kaporit Dan klorin Oke Penggunaan Ini juga Lebih aman Dibanding Kita menggunakan Air laut Yang asli Karena Dengan menggunakan Garam ini Kita Airnya Kadar airnya Itu Bebas dari Parasit Parasit Iya Kita perlihatkan Cara Penggunaannya Ini Aduk Merata Nanti Ini dia Jadi untuk Tekaran pas Kita pakai Galon Jadi Pas 19 liter Untuk Satu Bungkus Penuh SW Ini Oke Ini dia Rumah Bakteri Atau Filterisasi Di bawah Sangat Tidak Disarankan Langsung Memasukkan Air Ke dalam Tank Karena Ikan-ikan Pasti Akan Stress Dan Kemungkinan Akan Mati Itu Ada Jadi Pada Saat Penggantian Air Itu Air yang Sudah Kita Ganti Kita Masukkan Kedalam Filter Di bawah Ini dia Cara penggunaannya Aduk Hingga Merata Gunakan Hidrometer Apabila Sudah Menunjukkan Angka 1024 Sampai 1026 Ini adalah Angka Yang Normal Untuk Kadar Air Air Laut Air Asin Untuk Biota Biota Laut Ikan Maupun Karang Itu Normalnya Di Rentang 1024 Sampai 1025 Oke Kita Langsung Ini Kita Menggunakan Air Tanah Atau Air Sumurbor Ini Bebas Dari Atau Kandungan Kaporitnya Itu Tidak Sama Dengan Di Air Paham Atau Mungkin Tidak Memiliki Kandungan Kaporit Ini Kita Isi Sampai Penuh Selanjutnya Kita Akan Larutkan Kedalam Ini Galon Yang Sudah Kita Isi Tadi Penuh Kurang Lebih 19 Liter Akan Kita Masukkan ASW Salmix Plus Ini Dari Monster Laut Garam Ini Akan Kita Pakai Sebanyak Satu Bungkus Ini Karena Satu Bungkus Ini Takarannya 750 Gram Jadi Kita Sudah Sebenarnya Sudah Tidak Memerlukan Lagi Alat Pengukur Kadar Air Kadar Garam Pada Air Ini Karena Sudah Dilakukan Apa Namanya Dari Pabrik Sudah Di Apa Namanya Sudah Ditakar Bahwa Untuk Satu Bungkus ASW Ini Ini Bisa Digunakan Untuk Maksimal 19 Liter Air Mineral Atau Air Tawar Ya Satu Atau Satu Galon Jadi Kita Sudah Tidak Butuh Lagi Menggunakan Alat Pengukur Kadar Garam Di Air Kalau Teman Teman Juga Masih Menggunakan Kadar Ini Garam Kita Sudah Tumpahkan Garam Ini Kita Pakainya Pelan-pelan Dulu Ini Hampir Habis Ini Dia Bentuk Garam Seperti Ini Ini Kita Perjelas Oke Ini Air Galon Kita Masukkan Kesini Nanti Kita Akan Aduk Kekiri Kekanan Bisa Menggunakan Sendok Atau Menggunakan Tangan Kita Bisa Juga Lebih Bagus Sebenarnya Kita Menggunakan Mesin Pompa Atau Airator Atau Airator Atau Wehmaker Jadi Dia Bekerja Sendiri Berputar Sampai Garam Butiran Butiran Halus Garam Ini Larut Di Dalam Air Dan Menjadi Air Tawar Ini Berubah Menjadi Air Laut Dengan Kandungan Garam 1024 Sampai 1025 Oke Kita Masukkan Airnya Masukkan Air Di Galon Kita Habiskan Garamnya Satu Bungkus Ini Kita Habiskan Sampai Tidak Tersisa Oke Kita Aduk Pakai Sendok Atau Bisa Juga Diaduk Pakai Tangan Langsung Kita Putar Ke Kiri Dan Ke Kanan Intinya Sampai Butiran Butiran Halus Garam Ini Larut Di Dalam Air Secara Sempurna Oke Ini Kita Putar Kita Putar Kiri Kiri Kita Balik Kanan Oke Ini Diusahakan Sampai Tidak Ada Lagi Apa Namanya Garam Yang Terlihat Di Dasar Sampai Dia Sudah Menyatu Dan Baiknya Nanti Pada saat Kita Masukkan Kedalam Tank Atau Kedalam Rumah Bakteri Atau Di Aquarium Filtrisasinya Itu Pada Saat Air Yang Sudah Kita Campurkan Dengan Garam Tadi Sudah Betul Larut Atau Sudah Bening Kalau Kita Pakai Alat Mengukur Kadar Garam Pada saat Model Seperti Ini Masih Keruh Seperti Ini Dia Akan Menunjukkan Lebih Dari 1025 Oke Ini Teman Teman Ini Masih Ada Di Bawah Dasar Tapi Sudah Lumayan Bening Di Atas Nanti Kita Akan Coba Bantu Kita Akan Simpan Di Mesin Filterisasi Yang Akan Membantu Dia Proses Untuk Sampai Pelarutan Sampai Sempurna Tapi Kalau Teman Teman Bisa Lebih Sabar Dan Lebih Mengaduk Sampai Dengan Larut Sempurna Sampai Tidak Tidak Ada Lagi Ampas Garam Di Bawah Air Ini Dasar Baskom Itu Lebih Baik Ya Lebih Baik Ini Kami Berikan Contoh Saja Di Ini Kita Akan Masuk Air Ini Kedalam Mesin Filterisasi Kita Oke Ini Oke Sekali lagi Kita Perlihatkan Inilah Racikan Atau Resep Kita Memelihara Ikan Air Laut Yang Sudah Hidup Tanpa Menggunakan Air Laut Langsung Karena Kita Sampaikan Tadi Di Air Laut Langsung Biasanya Masih Ada Parasit Dan Kalau Kita Mau Pakai Air Laut Langsung Itu Kita Beli Kepenjual Yang Sudah Melakukan Cycling Atau Proses Filterisasi Selama Mungkin Satu Bulan Sehingga Airnya Sudah Sudah Terhindar Dari Parasit Sudah Apa Namanya Sudah Bagus Untuk Biota Laut Kita Digunakan Tapi Mungkin Saran Dari Kami Kalau Untuk Pertama Kali Mungkin Bisa Menggunakan Air Laut Langsung Tapi Untuk Penambahan Penambahan Kita Bisa Pakai Cara Ini Jadi Memelihara Air Aquarium Tidak Seribet Kita Harus Mengambil Air Laut Atau Membeli Air Laut Lagi Kita Bawa Galon Di Penjual Air Laut Terus Bawa Ke Rumah Sudah Memakan Ongkos Dan Membutuhkan Banyak Galon Oke Kita Langsung Ke Mesin Filterisasi Ini Rumah Bakten Filterisasi Ini Kita Masukkan Air Yang Sudah Larut Dengan Sempurna Tadi Kedalam Aquarium Filterisasi Dan Rumah Bakteri Kita Ini Tempatnya Juga Ada Skimmer Jadi Dia Yang Apa Namanya Memecah Busa Atau Lendir Lendir Yang Terkandung Dalam Air Laut Yang Biasa Dikeluarkan Oleh Anemon Dan Ikan Oke Ini Kita Masukkan Pelan Pelan Kita Masukkan Pelan Pelan Air Laut Tadi Kita Sudah Kita Tambahkan Satu Galon Dan Ini Kita Tambahkan Galon Kedua Untuk Apa Namanya Mengisi Kembali Air Laut Yang Sudah Kita Kuras Sebelumnya 20% 20% Sesuai Dengan Apa Namanya Petunjuk Di Apa Namanya Pembungkus Garam Tadi Dan Memang Itu Adalah Ilmu Umum Untuk Memelihara Biota Air Laut Agar Bisa Lebih Awet Oke Oke Sekali lagi Mungkin Kami Ingatkan Jika Teman Teman Ingin Apa Namanya Memasukkan Air Hasil Ini Pencampuran Air Tawar Dan Garam Tadi Kalau Sudah Larut Secara Sempurna Jangan Simpan Di Dalam Tank Jangan Sekali Menyimpan Di Dalam Tank Karena Biotal Lautnya Bisa Stress Dan Mengalami Kematian Kami Sangat Sarankan Untuk Disimpan Di Dalam Rumah Bakteri Atau Aquarium Filterisasinya Jadi Ikan Ikannya Tidak Terganggu Dengan Perubahan Tiba Tiba Mungkin Suhu Atau Kadar Air Dari Air Yang Baru Kita Masukkan Oke Ini Kita Akan Perlihatkan Di Atas Tadi Masih 20% Ini Sudah Hampir Penuh Jadi Dia Tadi Kita Buka Keran Di Bawah Ini Akan Mengisi Sampai Hampir Penuh Ini Kami Coba Pasang Pembersih Kaca Itu Sebagai Kita Kami Tempelkan Di sudut Sana Sebagai Batas Air Maksimum Untuk Aquarium Kita Jadi Setelah Ini Prosesnya Kita Biarkan Sehari Semalam Sampai Aquarium Menjadi Betul Kembali Jernih Nantinya Dan Bisa Kita Nikmati Lagi Kembali Ini Sudah Hampir Penuh Ya Sedikit Lagi Oke Ini Tadi Sudah Habis Ya Ini Garam Dan Air Tawar Satu Galon Kita Sudah Gunakan Oke Teman Teman Sahabat Cabitus Cabitus Channel Inilah Resep Kita Tadi ASW Sal Mix Plus Jadi Kita Tidak Perlu Menggunakan Atau Mengambil Air Laut Atau Membeli Air Laut Lagi Jadi Kita Bisa Lebih Mudah Mencampur Kannya Di Rumah Dengan Seperti Tadi Oke Terima Kasih Finishing Sudah Menonton Kami Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Channel Kami Untuk Pengembangan Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh